Intro Sebanyak 10 pelajar di Kabupaten Sampang, Madura diamankan pihak kepolisian setempat pada tanggal 10 April 2023 malam. Diduga mereka melakukan aksi tawuran di Jalan Aji Gunung, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang, tepatnya di kawasan Gedung Dekra Nasda, Sampang. Pengamanan itu bermula saat pihak kepolisian mendapat informasi dari warga soal adanya pelajar tawuran di Jalan Makbul, Sampang. Atas informasi itu, Polres Sampang menerjunkan beberapa anggota yang tergabung dalam tim Madani untuk melakukan pengamanan. Setibanya di lokasi, para pelajar berhamburan melarikan diri dari tangkapan polisi, namun terdapat satu pelajar tetap berhasil diamankan. Pada selesai 11 April 2023, Kabak Ops Polres Sampang AKP Suchono, awalnya pihaknya mengamankan satu pelajar, itupun dia menggunakan kendaraan berkenal potbrong jadi pihaknya tindak ulang. Berselang beberapa menit kemudian, tempatnya pukul setengah 2 pagi waktu Indonesia Barat pada selasa 11 April 2023, pelajar yang sama kembali menggelar tawuran di Jalan Aji Gunung, Sampang. Sehingga pihak kepolisian melakukan pengamanan secara diam-diam dan alhasil 9 pelajar berhasil diamankan. Menurut Sujono, tidak ada yang membawa senjata tajam dalam tawuran ini. Mereka menggunakan sarung sebagai senjata dan ada juga bermodal tangan untuk pukul. Akibat aksi tawuran yang dijalani, para pelajar dibawa ke Mopolres Sampang untuk mendapatkan pembinaan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan juga pihaknya akan memanggil semua orang tua untuk menjemput para anak-anaknya. Kegiatan pengamanan para pelajar semalamnya. Yang kejadian di Jalan Baru ya, yang ada informasi, adanya tawuran. Kemudian ada kita punya tim madani, kita perintahkan untuk menuju TKP. Setelah sampai TKP, mereka mengubarkan diri, melarikan diri intinya. Tapi ada satu yang secara tidak sengaja itu membawa motor kena potbrong itu kemudian kita tangkap. Setelah kita tangkap, kemudian di video HP-nya kita periksa. Dan dia mengaku bahwa dia salah satu pelaku yang melaksanakan kegiatan perkelahian yang ada di Jalan Baru. Kemudian karena ini juga diamankan di Mago, yang satu orang tadi untuk ditilang kendaraannya, tim ini kembali patroli. Alun-alun, Tugu, kemudian Gor 0130. Mereka masuk ke Haji Gunung Sampang 1. Bukan biasanya kita lewat Gor ya, lewat langsung Gor itu. Haji Gunung Sampang 1. Ternyata di situ juga ada kegiatan yang sama. Perkelahian anak-anak muda. Kemudian kita amankan semuanya. Setelah kita amankan, kita periksa HP-nya. Ada video kegiatan yang di Jalan Baru. Ternyata mereka semuanya adalah pelaku yang ada di Jalan Baru yang ketemu pertama melarikan diri itu. Ya, dari videonya itu. Sampai jumpa.